Jadi sekarang kita makan siang di rest area Mbrebes 263, 263 kurangi 3, terus ini ada menu bebek minggat, ini bebek minggat mantap, ini tenanya rumah makan mantap, mantapnya pakai P, kalau mantapnya pakai B makan tabungan, ya kalau Bu Emma itu katanya pakai N mantan, ini ternyata cabainya kamu lihat nih, ini yang bikin inflasi nih kayaknya, ada gulai kambing disini dari tenanya Bilkinbil, ada juga burung malon, tenanya Ciganea, burung malon itu apa ya? Oh Puyo, ini ada sate kambing Bilkinmil, temennya dia nih, ini gak tau ini Balibul atau Batibul ya, nah ini saya suka ini, sate Marangi, ini tenanya Ciganea, Ini yang ada, nah yang ini khas disini, ini namanya sate Belengong, tenanya dari Berkah Akilah, tahu gak Bu Belengong apa? Ya itu perpaduan bebek sama metak, ya katanya itu namanya bebek selingkuh, Oh gitu ya, Belengong, Garang Aseng, oh ada ya, Linda Jaya, oh ada tongseng juga, tapi tongsengnya ini agak, Harus dicicikin semua pak, enggak, ini santannya oke ya, kolesterol ini, sedikit-sedikit pak, Dikit-sedikit aja ya, penanya Kusuma Rasa, nah yang ini tegak, Agar itu punya khas, penanya tahu aci banjaran, Nah ini pak, sebelah gitu, oh itu toh ya, ini semua dari sini pak, Uduh, lalapannya, Uduh, iya iya, tapi Pak, Ini sambal apa ya pak? Matah ya pak, matah matah alat cekta, ini kerupunya telur asin pak, Waduh, ada lalapannya, jadi karena ini diberbes mungkin nuansa Jawa Baratnya juga tinggi ya, Karena tetanggaan sama Jawa Barat ini, Salam yang dekat Jawa Barat pak, Malnya, Salam, kita Jawa Barat, Salam ya, Salam dari Salam pak, Salam ya, walaikumsalam ya, Itu jalannya masih longsor enggak? Terima kasih pak sedang dibangun, oh biasa lah, Tapi saya seneng loh kamu, untuk pertama kali ada yang ngomong terima kasih, Oh minumnya ini ya? William Wongso pak, William Wongso Ya, orang Jawa pak, kalau gak pakai kerupuk orang, Sunda ternyata sama pak, Ternyata kerupuknya Jawa dari orang Sunda semua pak, kalau saya Pak makan berubuh di rumah satu oh iya ringan betul Pak itu Pak bener-bener ringan biasa lagi pertama ini makan yang jini-jini oh ini rasanya betul-betul rasanya bayar Pak Gubernur ini punya tim yang luar biasa UMKM di Jawa Tengah itu paling maju tepuk tangan untuk Pak Gubernur kami pilih disini Pak Gubernur karena ini tempatnya paling keren res area yang paling keren lah kita sering cerita kalau teman-teman ke Jawa Tengah pasti yang diceritakan atau mereka ingin mampir disini ini juga bisa kami jadikan sebagai role model karena dari manajemen Banjar Ratma ini juga memberikan kemudahan ya kepada UMKM termasuk pembebasan sewa pada awal operasi ya dan juga memberikan keringanan sewa 50% pada saat pandemi COVID-19 jadi terima kasih ini kepada pengelola Banjar Ratma ini dan disini ada 158 UMKM jadi hampir 100% res area ini UMKM tepuk tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Pak Menteri Koperasi dan UMKM Pak Teten Mas Duki selamat datang dan tentu ada Pak Hedi terima kasih Pak Hedi ada juga dari staf ahli bidang keuangan dan pembangunan Kementerian BUMN waduh ini kalau sudah staf ahlinya yang datang seluruh keahlian pasti ada disini ya Bu ya terima kasih dan tentu Direktur Prasarana hadir Bu Bupati Berbesadir dan Bapak Ibu sekalian Pak sebenarnya ini dulu waktu belum dibangun jadi rumah hantu Pak dan begitu dibangun ini keren banget ini bagus banget maka ini para pedagang juga kita minta tadi Pak Menteri udah bisik-bisi juga ini mesti ditata secantik mungkin terus kemudian bakul-bakulnya jangan kemproh ya kebersihannya dijaga harganya jangan ngeproh ya makanannya jangan micin doang yang enak ya ditata terus nanti ada seni pertunjukannya maka orang akan datang kesini dulu mimpinya jadi destinasi Pak Menteri jadi destinasi dan sebenarnya ada pintu belakang ya Bu Bupati ya kalau dari pintu belakang terus kemudian ruang belakang dijadikan sekali dua kali event ini akan sangat menarik dan tentu saja kita hadirkan Pak Menteri ini anak-anak Bapak ini yang memproduksi seluruh produk UMKM disini memang harus perlu ada negosiasi sama pengelola Pak di tarif di harga dan seterusnya karena kemarin dihajar oleh Covid lumayan kelenger gitu lumayan kelenger jadi memang momentumnya kemarin gak bagus Pak Menteri begitu dibuka langsung kena itu nah semuanya ya agak agak lemes begitu nah sekarang sudah mulai agak kebuka bisa bangkit mudah-mudahan bisa ditata sehingga nanti yang mengelola disini betul-betul bisa ngontrol pedagangnya juga bisa jualan dengan baik dan kita harapkan bisa ada evaluasinya dari sisi bisnisnya dari sisi pengorganisasiannya perawatannya dan seterusnya dan mudah-mudahan bermantuk untuk semuanya dan terima kasih penjagaannya ini dari Forkombimdanya TNI Polri juga mendukung maka banyak event menurut saya yang bisa dijadikan gimmick-gimmick untuk orang datang beberapa kawan sih yang sudah lewat kesini menyampaikan bagus gitu Mas itu loh rest area nya itu bagus gitu terus kemudian dia punya narasi-narasi yang bisa diceritakan ke publik mungkin pengelola juga bisa membuat lomba kok lomba foto lomba nge-vlog gitu ya lomba menceritakan narasi nanti kalau keluarnya jelek yaitu untuk koreksi kalau keluarnya baik untuk promosi Pak Menteri kita siap untuk membantu siap untuk menandatangani perjanjian-perjanjian atau kerjasama atau understanding atau apapun untuk menggerakkan ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat Mohon arahan Pak Menteri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mohon berkenan Bapak Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia berikutnya Bapak Gubernur Jawa Tengah serta Ibu Bupati Brebes Mohon izin Ibu untuk juga turut melaksanakan pengguntingan kita ya ya baik Mohon izin kita hitung bersama-sama terlebih dahulu ya sudah siap Bapak Ibu yang ada di Sentra Batik sudah siap kita hitung bersama-sama 3, 2, dan 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Res Area Heritage Banjaratma di resmikannya Sentra Batik Indonesia Res Area Heritage HM260B Banjaratma Brebes berikutnya Bapak Gubernur Jawa Tengah kami silahkan Mohon izin Bapak dan Ibu Bupati Brebes silahkan Ibu informasional Ibu Luar biasa mari kita pergi cukup jangan section bali Bapak Dan Ibu Bate Nuro ya, ini daun asli ini sutra ğı printingsk ya bukan jadi daun asli oh danu aslian duruturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuk bukkan direbus lengkat nempelnya gimana direbus pak ditekkelkan kemudian dibut Beenugak Nugat Soalnya kalau ditutup-tutup itu, kainnya juga rusak nanti, Pak. 2 juta, Pak. 2 juta, Pak. 2 juta, Pak. Ya maksudku 2 juta itu, cara naruhnya jangan gini kalau 2 juta. Saya sudah sampaikan, Pak. Ini agak penyambilannya menarik. Tampilannya mesti ini. Jadi kalau 2 juta, kalau 2 juta itu naruhnya jangan dilumpet gini. Ada menekuinya bilang, paling dia kayak pantasin lah. Ada menekuinya ya. Bu, makannya juga bagus. Bu, ayo masih lu, ibu-bu. Ini oblong. Oh, iya iya iya. Ini buat gimana? Ini oblong sendiri. Ini oblong sendiri. Ini oblongnya lokasi bawah tadi. Terus dapetnya kaos dari mana, pulaannya kaos dari mana? Di produk-produk kan yang buat itu kan di, kita di distributurnya ya. Oh gitu, yang buat sana. Kalau kamu menilai kaosmu ini masuk kategori jelek, sebenarnya apa bagus? Bagus lah, karena itu masan. Kita kritik nih. Saya itu kolektor kaos oblong saat dunia. Ini jahitannya kayak gini ini, ini kalau perbaiki. Ini perbaiki. Nanti sablonnya diperbaiki, jadi susu layaknya surun. Buat yang agak bagus. Ini pasti 3 second palsu ya toh. Alah, iya pokoknya ya toh. Nah maksud saya, ini nanti yang dari Dinkop ya bu, yang dikurasi, biar kemudian kelasnya dia bisa pilih. Mau-mau segmen yang bawah, apa segmen yang atas. Nah segmen ini tuh kan tengah atas. Sebenarnya udah kami dari Pahaloka itu. Iya, iya. Dan masih diperbaiki ya. Oke, iya. Kita gantung. Walaupun ini pak jualannya sama, tapi ya lari semua pak. Ini kopi-kopi ini pak, memilih usahanya pak. Ya kita buatin kopinya. Oke, berapa lagi dibuat? Dibawa. Aku satu aja. Aku kopi susu ya? Iya boleh. Kopi susu nggak usah kasih gula? Iya, siap. Namanya Kopla pak. Kopi Kopla. Kopi Kopla. Kopi Kopla ya pak. Mungkin penjualnya juga. Mau Kopla nggak pak? Iya makanya itu penjualnya pak. Kopla itu otaknya kacau pak. Oh gitu. Iya, nanti saya kesana pak. Iya, iya. Wah oke juga nih pak. Lio itu transaksi keuangannya sudah. Apa? Digital ya. Terus ini udah laporan keuangannya pak. Kalau pamer nih bu, untung saya satu bulan dua puluh juta. Oh udah, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Ini bukaan, ini bukaan. Enak pak. Ini nanas. Hah? Nanas pak. Nanas gimana? Nggak ada AC-nya ya nanas lah. Itu panas pak. Ya. Silahkan mas. Ini ketua rombongan dari Peseni Komunitas. Peseni Pes. Peseni Pes. Peseni Pes. Gampang. Ngegambarnya aku gampang pak. Iya. Yang paling benek kan rambutnya. Iya, iya. Bener-bener juga. Iya. Mohon diterima, patetan dan pengejar. Oh, ini juga ada. Iya, iya, iya. Kenapa ini berempat? Kenapa ini berempat? Berempat. Ternyata, berempat atas ini. Tidak ada. Oh, rencananya. Jadi kawan-kawan di hujung lembar lama sekali pak. Karena rencananya berempat pak. Jadi empat banyak kasih patetan semua aja. Iya. Iya. Oke. Terima kasih pak. Terima kasih. Saya kelilingkan berbes dulu ya. Iya. Ya, ya. Bapak juga main. Terima kasih bapak. Mari pak. Ya, ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih.